Kita hidup di jaman dimana kompetisi luar biasa, perubahan sangat cepat sekali. Orang menyebutnya generasi digital, kalau anak-anak kita generasi alpha dimana mereka akan menghadapi perubahan zaman yang luar biasa. Maka kita perlu menyiapkan anak-anak kita, anak-anak yang punya kemampuan, kapasitas, wawasan, kepandean seolah-olah masuk dalam sebuah pertandingan hidup yang luar biasa. Kita akan belajar parenting era digital, tapi kali ini saya ambil ilmu atau tipsnya bagaimana membangun kemampuan otak yang luar biasa dari Dr. Nikolaos Karmias. Dia neurolog dari Columbia University yang memberikan tips bagaimana memiliki otak yang berkembang kemampuannya dan juga sekaligus sebenarnya untuk kita orang tua tips menunda kepikunan. Tips yang pertama untuk membuat otak tetap hebat adalah bahkan berkembang adalah dengan cara mengisi setiap hari dengan hal-hal yang baru. Otak itu orang pintar, orang pandai, orang kaya, orang miskin, orang hebat, nggak hebat, volumenya serupa yang beda isinya. Karena itu perlu membangun kebiasaan untuk membaca hal-hal baru, mungkin artikel 2-3 halaman pendek, tapi itu hal-hal yang baru setiap hari. Saya orang yang tadinya nggak suka baca, orang yang suka ngomong, suka ngoceh, suka gaul, nongkrong, bercanda. Tapi akhirnya saya membangun diri saya dengan satu latihan membaca artikel-artikel yang memang topiknya saya suka. Jadi saya mulai dengan hal-hal yang memang saya suka, lalu saya baca artikel, akhirnya meluas kemana-mana, mulai dari animasi, neurolog, psikologi, agama. Saya sendiri orang teknik industri, waduh, menjadi multitasking, multitaren, bahwasannya luas, tapi tidak tiba-tiba seperti ini. Nah, hal ini sudah saya lakukan, maka menjadi mudah bagi saya untuk melatih atau mengajari anak saya juga membaca hal-hal baru setiap hari untuk mengisi otak ini dengan aneka informasi, memperluas wawasan, tapi bukan sekedar itu, ternyata itu juga melatih kemampuan otak kita menjadi lebih luar biasa. Untuk mendongkrak kinerja, kemampuan otak, maka kita perlu suasana hati yang lebih fresh, lebih segar, dan suasana hati ini akan menopang otak. Karena itu selain membaca hal baru, artikel baru, pengetahuan baru, maka juga disarankan sebenarnya suasana baru. Jadi kamar tidur, kamar belajar, ruang keluarga, ruang tamu, itu kalau bisa 2-3 bulan sekali diganti layoutnya, diganti kalendernya. Nah, mungkin hanya ditukar kalender yang di ruang tamu, pindah ke ruang keluarga, ruang belajar, hiasannya apa, diganti-ganti bunganya. Nah, hal-hal seperti ini ternyata akan merubah suasana dan mencegah kejenuhan, kebosanan, tapi ada suasana baru. Nah, suasana baru itu ternyata dibutuhkan oleh hati dan otak kita. Penelitian Dr. Nikolaus melaporkan bahwa orang-orang yang menyukai musik, berdansa juga ternyata otaknya itu lebih segar, lebih fresh, kinerjanya lebih hebat. Satu hal lagi adalah belajar bahasa asing. Jadi orang-orang yang belajar hal-hal yang baru, artikel baru, maka termasuk juga ternyata bahasa yang baru, keinginan tahu, itu seperti stimulasi otak untuk punya kinerja yang lebih hebat. Karena itu sebenarnya kita ini kalau bisa ya mencintai beberapa hal ya dalam satu bidang misalnya terwakili, kalau misalnya bukan dansa atau musik, tapi mungkin lukisnya itu mewakili kelompok seni untuk meningkatkan kinerja otak belahan kanan, empati, simpati, perasaan, memelihara binatang. Lalu dalam kelompok yang logika, analisa, misalnya membuat buku harian, mencatat keuangan pemasukan pengeluaran, membaca hal yang baru, hati yang senang. Nah ini semuanya akan menjadi satu paket untuk terapi otak, punya kinerja lebih hebat lagi. Terakhir dan sebenarnya terpenting yaitu memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Karena orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan, kecerdasan spiritualnya maksimal. Dia bisa mudah bersyukur, antusias, punya optimis atau pengharapan lebih tinggi. Nah hal ini semuanya akan membuat kinerja otaknya lebih di atas rata-rata. Mari kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dan memiliki hidup yang luar biasa. Terima kasih telah menonton!